Merokok beresiko di 7,8 kali terkena angker paru dibandingkan yang tidak pernah merokok. Orang obese, 3 kali lebih beresiko untuk mengalami penyakit jantung dibandingkan orang yang berat badan normal. Dari mana ya hasil penelitian tersebut didapatkan? Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jumpa lagi dengan saya, Yunung Angkasa, di Mata Kuliah Epidemiologi Gizi. Kita pernah mendengar atau membaca studi ataupun berita yang mengatakan Merokok beresiko di 7,8 kali terkena angker paru dibandingkan yang tidak pernah merokok. Atau orang obese, 3 kali lebih beresiko untuk mengalami penyakit jantung dibandingkan orang yang berat badan lemak. Kira-kira dari mana ya hasil penelitian tersebut didapatkan? Dan diantaranya adalah dengan studi case control. Itu yang akan kita bahas kali ini. Untuk memulainya, berikut karakteristik dari studi case control. Yaitu pertama, dia mempelajari kejadian sakit saat ini. Lalu dicari tahu paparan di masa lalu. Unit studinya adalah individu. Kemudian, cara melakukannya adalah sekumpulan orang sakit ataupun pernah sakit. Dan sekumpulan kontrol atau orang yang sehat, dipelajari faktor risiko masa lalunya. Dan dari studi ini, dapat memberikan informasi ya. Besarnya kemungkinan faktor risiko sebagai penyebab penyakit. Analisisnya yang kita kenal sebagai odd ratio. Angka itu yang kita pakai, yaitu perokok beresiko 7,4 kali atau orang kobes beresiko 3 kali lipat. Angka 7,93 itu adalah OR atau odd ratio. Cases atau kasus dalam hal ini, atau dalam studi ini, dapatkan dari hospital record biasanya. Ataupun data sertifikat juga, atau data pematian, ataupun data-data registrasi penyakit. Dan selain kasus, diimuti dengan kontrol atau orang yang sehat. Dan biasanya itu penyakit yang jarang terjadi. Berikut gambaran ya, supaya lebih mudah dipahami, kita perhatikan rangka waktu di gambar ini. Selain kasus kontrol, dibuat dengan identifikasi kasus dan kontrol saat ini. Dan dicari tahu pamparan faktor risiko di masa lalu. Makanya, kasus kontrol sebut juga dengan penelitian retrospective. Jadi, kasus ataupun outcome-nya sudah ada. Berbeda dengan kohort. Jadi, kita bahas di perlembangan selanjutnya ya. Pada kohort, pamparannya yang diteliti, kemudian diikuti pamparan ini, dan dicari tahu bagaimana outcome-nya di masa depan. Yang kemudian di sini gambarnya seperti ini, pamparannya dicari tahu, kemudian diikuti bagaimana outcome-nya. Penelitian kohort ini disebut juga sebagai penelitian prospective, ya, atau penelitian yang berharap masa depan. Dan penelitian ini akan sangat sulit sekali jika kejadian penyakit yang diamati. Itu penyakit yang sangat jarang terjadi, butuh beberapa tahun. Berapa penelitian kohort saja? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Nah, karena penelitian untuk penyakit-penyakit yang jarang terjadi, itu amat susah sekali membutuhkan waktu yang terhadap. Maka biasanya kasus kontrol menjadi salah satu solusinya. Jika kita ilustrasikan, ya, case kontrol dan juga kohort, itu dengan tabel 2x2, antara pamparan outcome-nya, itu begini cara pandangnya. Jadi, kalau case kontrol memandang dari outcome, ya, kemudian cari tahu pamparannya. Dan kalau kohort, dia mencari tahu pamparan, kemudian dicari tahu outcome-nya. Jadi, cari tahu dulu pamparannya, kemudian dicari tahu si outcome-nya seperti apa. Nah, selesai kita lihat contohnya, ya, ini penelitian yang berjudul A Match Case Control Study of Risk Factor of Breast Cancer Risk in Vietnam, karya Nguyen dan Kakawan tahun 2016, publis di Journal of Breast Cancer. Tujuan Nguyen dan Kakawan ini ialah mengidentifikasi kaitan faktor resiko keadaan hormonal, dan juga reproduksi, dan ukuran antropometri terhadap kejadian kanker polidara pada wanita pre- maupun yang post-monopol. Nguyen dan kawan-kawan melakukan penelitian ini dengan cara menentukan cases terlebih dahulu, atau kasus terlebih dahulu, yaitu wanita berusia 25-75 tahun yang telah didiagnosis kanker breast cancer yang invasid, kemudian si kasus ini direkrut dari Rumah Sakit Kanker Nasional yang ada di Vietnam. Nah, kemudian setelah kasus diketahui, sudah didentifikasi, sudah didapatkan, dicarlah kontrolnya. Kontrol merupakan wanita usia 25 tahun, ataupun lebih, yang tidak memiliki rewired breast cancer. Bulan kontrol ini dapatnya dari mana? Mereka mendapatkannya dari berbagai klinik yang di wilayah yang serupa, kemudian case dan kontrol ini di matching, ya, kalau case-nya usianya lahir di bulan sekian, tahun sekian, maka cari kontrol yang bulan sekian, lahir tahun sekian, tempat yang sama, dan juga wilayah tinggal yang sama juga. Matching ini hal yang penting ya dalam case kontrol, karena dengan karakteristik yang serupa, kita bisa ambil kesimpulan yang fair tentunya. Lalu, apa paparan ataupun eksposur yang dicari tahu? Ya, di penelitian ini, paparan utama yang dicertai ialah keadaan hormonal, seperti status menopos, ya, penggunaan kontrasepsi oral, keadaan reproduksi, ya, misalnya usia menarke, usia saat pertama kali melahirkan, dan termasuk juga status gizi. Kita langsung melihat saja, ya, beberapa hasil penelitiannya. Seperti ini di tabel, tabel ini, ya, menyajikan paparan di kolom pertama, apa saja paparannya, yaitu variable independennya, ya, diikuti distribusi angka-angkanya untuk kasus dan kontrol pada kolom 2 dan 3. Dan nilai OR, ya, sebelum di-adjust, dari variable pengganggu, dapat kita lihat di kolom keempat. Terlihat di sini untuk yang 2x2, ya, itu wanita dengan rewip penggunaan alat kontrasepsi oral atau PIKD, berisiko 2x lebih tinggi mengalami kanker payudara dibandingkan yang tidak memiliki rewip penggunaan PIKD tersebut. Nah, dari mana angka 2 itu berasal, ya? Nah, angka 2 itu berasal dari hasil perhitungan, dan bisa kita lakukan secara manual, yaitu dengan cara 278 x 25 dibagi 266 x 13. hasilnya adalah 2. Dan angka 2 ini adalah disebut dengan nilai OR atau out ratio. Lihat tabel berikut untuk memudahkan. Sebagai ilustrasi, ya, ini kita bisa lihat ada outcome atau disease pada kolom, ada faktor risiko pada baris, dan inilah cara penyajian outcome dan faktor risiko yang sebaiknya dilakukan. Sebaiknya faktor risiko positif diletakkan dengan disease yang positif, sehingga tidak bingung membacanya. Seperti pada tabel ini, ya, huruf A ialah outcome positif dan dekat dengan faktor risiko positif, ya. Dapatkan huruf D ialah resiko negatif dan outcome negatif. Jadi, caranya ialah A dikali D dibagi dengan C dikali D. Hasilnya ialah OR. Lalu, OR-nya dibaca seperti ini. Orang yang memiliki riwayat terpapar faktor risiko E, mempunyai kemungkinan terkena penyakit D sebanyak nilai OR-nya, kali dibandingkan yang tidak terpapar faktor risiko E. Lalu, yang penting lagi ialah, apakah nilai OR ini bermakna atau signifikan? Nah, jika melihat tabel kasus kanker poin darah tadi, kita lihat penggunaan VKB hampir signifikan, karena VVN-nya tepat 0.05, ya. Atau, jika tidak ada VVN, kita dapat melihat dari 95% CI atau confidence interval. Nilai OR atau bermakna, jika nilai 95% CI yaitu batas bawah dan juga batas atasnya, itu tidak melewati angka 1. Nah, bagaimana sih cara menghitung 95% CI ini? Ialah dengan pemula berikut. Ya, teman-teman dapat dari pemula-mulanya di sini. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, hitung lon atau logaritma natural dari nilai OR yang sudah dihitung, sudah ditemukan. Kedua, hitung nilai kritis alpha, lalu dikali dengan hasil standard error, blok OR. SE ini dapat dari akar dari penyimpan nilai 1 per A, tambah 1 per B, tambah 1 per C, tambah 1 per D. Nah, lalu angka ketiga ialah, hitung batas bawah dan batas atas atau lower and upper dari nilai kepercayaannya, yaitu batas bawah, nilai lor atau R-nya dikurangi SE, kemudian batas atas, nilai lor atau R-nya ditambah dengan SE. Nah, terakhir, langkah terakhir adalah konversi batas limit ke skala normal dengan melakukan anti-lock atau eksponensialkanlah nilai A, itu natural, logaritma natural, dengan nilai lower and upper yang diketahui dari langkah ketiga. nilai-nilainya, nilai hasil-hasilnya itu sebagai KOT-R 95% CI. Ya, misalkan di sini coba 2,0 dan 0,43 sampai 4,58. Nah, karena melawat yang ke-1, maka hubungannya tidak bermakna. Atau lengkapnya, cara bacanya ya, individu yang terekspos atau terpapar faktor risiko A mempunyai kemungkinan 2 kali lipat terkena penyakit D dibandingkan individu yang tidak terekspos atau terpapar faktor risiko A. Namun hasilnya tidak bermakna sel statistik karena nilai OR tersebut memiliki nilai limit, yang lower limitnya kurang dari 1, atau karena rentang lower dan upper ini melewati angkosan. Nah, untuk lebih memahami, silakan kejakan kuis berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!